Musik Popularitas Gang Ujang Bustomi sebagai ustad dengan spesialisasi memerangi dukun santet semakin tinggi. Ia seperti tak ingin berhenti membasmi dukun-dukun yang menyalahgunakan ilmunya untuk mencelakai orang lain. Demi sikapnya itu, Gang Ujang seolah tak peduli meski sering harus jatuh bangun menghadapi serangan lawan-lawannya. Tapi pemilik Pak Depokan di kawasan Jerebon, Jawa Barat itu selalu mampu mengalahkan dukun-dukun santet yang ingin dihabisi. Berikut ini rahasia solawat Gang Ujang Bustomi hingga membuat para dukun santet bertobat. Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Solawat Solawat memang seperti menjadi identitas Gang Ujang Bustomi Dalam setiap aksinya memberantas praktek dukun santet. Ia berkeyakinan bahwa dengan membaca solawat, semua aktivitas yang dilakukan menjadi lebih berarti. Sebab hatinya tenang teraliri oleh kekuatan batin yang kokoh. Dengan solawat itu pula, Gang Ujang mampu menundukkan semua dukun santet yang tidak jarang menyerang dengan kekuatan hitam. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya dengan apapun tapi ya dicampurin dengan solawat. Kita menghadapi jin kan banyak sekali kan. Dengan solawat, dengan istighfar, bahkan dengan keimanan kita. Kita kalau baca solawat, baca apa, kita nggak yakin sama aja bohong. Membaca solawat memang sudah menjadi tradisi Gang Ujang Bustomi. Meski keutamaan solawat sudah diketahui sejak masih di pesantren, tapi Gang Ujang baru menyadari ada rahasia yang sangat kuat dari sebuah solawat. Setelah menghadapi gangguan jin, saat itu ia terpaksa harus melumpuhkan setan belek yang menghadangnya. Lalu tiba-tiba ada bisikan gaib untuk melawannya sambil bersolawat. Jadi ketika itu saya dalam posisi keadaan berhadapan dengan setan belek, sesosok jin, jin kafir. Waktu itu dan nampak dan hampir membunuh saya. Dan di situ saya ada bisikan. Lagu solawat itu nadanya seperti ini yang dilantunan oleh guru saya. Saya bacakan pelan-pelan, pelan-pelan dan posisi itu saya lagi kondisi tidak berdaya. Saya bacakan dengan nada-nada itu dan Robby Fang Fa'na B'Barkati Muhadinal Hustam itu. Dan akhirnya saya punya tenaga dan akhirnya jin tersebut hilang. Itu waktu tahun 2005. Ujang Bustomi mengisahkan saat itu ia memang sedang mendatangi sebuah tempat yang dianggap keramat. Sebagai lokasi mencari pesugihan. Kemudian datang jin yang mengamuk, ingin memangsa karena kedatangannya dianggap mengganggu. Dramatis karena ia merasa seolah sedang menghadapi kekuatan yang sangat besar. Seperti di film-film horor. Bukan dukun itu ya, jin. Jin yang belum, ngilang. Mau dicokok tuh kayak di film-film tuh, gue mau mau. Naga-naga gitu, mau makan kayak di film aja. Itu hilang. Waktu itu saya mendatangi sesuatu tempat lah, tempat pesugihan. Fenomena sekarang yang ada, banyak orang menggunakan solawat untuk mengusir ji. Ya, untuk mengusir setan. Boleh nggak Ustaz? Ya, ketika kita bicara itu, boleh apa tidak? Boleh. Sejak itulah, solawat seperti menjadi rahasia kekuatan Kang Ujang Bustomi. Tapi ada makna apa dibalik solawat yang membuat dukun ilmu hitam bertobat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bagi Kang Ujang Bustomi, solawat sudah menjadi tradisi. Inilah bacaan sehari-hari yang sudah dipraktekan sejak masih kanak-kanak. Sebab para orang tuanya di masa lalu sudah biasa melantunkan solawat. Tradisi itu semakin kuat setelah masuk pesantren yang memang sudah biasa mendengarkan pelantunan solawat nabi. Kang Ujang termasuk beruntung karena solawat bagai sudah mendarah daging. Apalagi setelah menginjak remaja, ia berada di lingkungan pesantren Salaf. Saya emang dari umur 9 tahun saya sudah di pesantren. Saya sudah dididik sama abah saya itu di pesantren Salaf. Jadi dari pesantren ke pesantren saya selama 18 tahun saya di pesantren, drilling. Dari satu pesantren A sampai Z, drilling. Dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Emang saya di pesantrennya fosis pesantren-pesantren hikmah. Ya 9 tahun sampai 22 tahun, berapa pun? 19 tahun, sekitar 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun ya. Dan dengan bekal solawat itu pula, Ujang Bustomi berjanji akan terus memerangi Dukun Santo. Masih sampai terus Ilayomil Giamah. Saya emang kerjanya seperti itu. Kalau nggak datangin saya sakit. Lara Boyok. Apa itu? Lara Encok. Sampai Jawa Timur lah. Saya jelas akan akan pengen. Ya di Jakarta kalau ada nggak apa-apa. Hari ini juga saya mau cari. Cetan beri. Solawat yang seperti menjadi rahasia kekuatan Kang Ujang Bustomi sesungguhnya sudah sangat populer di kalangan para santri. Lalu apa kata Ustadz Soleh Sofian makna dari solawat yang membuat Dukun bisa bertobat? Solawat itu satu amalan yang begitu dahsyat ya. Yang banyak dimanfaatkan, yang banyak dibacakan oleh para ulama-ulama. Di dalam solawat, di dalam bacaan-bacaan yang baik dan bagus yang berasal dari Quran dan hadis itu mengandung nilai kiribawaan. Dan bisa juga memang segala kejahatan dari jin dan manusia itu dihilangkan dari solawat dan doa-doa atau bacaan dari Al-Quran. Itu adalah solawat yang umum dan banyak dibacakan oleh para santri, dibacakan oleh para kiai-kiai, dan dibanyak pesantren-pesantren itu ini solawat sudah muktabar. Solawat seyoknya dipakai untuk mengagungkan baginda Muhammad SAW dan seyoknya dipakai untuk mendekatkan diri kepada baginda Muhammad SAW. Ya silakan-silakan saja, silakan-silakan saja untuk mengusir keburukan yang ada. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua bangsa jin itu buruk, tidak semua bangsa jin itu jelek. Tapi benarkah membaca solawat bisa mendatangkan ketenangan jiwa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berasal dari tradisi para santri solawat yang sesungguhnya puji-pujian bagi baginda Nabi Muhammad SAW sudah menjadi bacaan yang meluas. Dan kini, solawat sudah sangat biasa dilafalkan oleh setiap orang. Tidak hanya di pesantren, solawat juga menjadi bacaan utama dalam setiap aktivitas peribadahan di masjid. Setiap umat Muslim pada akhirnya juga memahami bahwa bacaan yang mengekspresikan kecintaan pada Rasulullah SAW itu mampu mengaliri jiwa sehingga tercapai ketenangan. Salawat itu adalah kecintaan kita terhadap Nabi. Dengan bersalawat itu kita jadi lebih mencintai Nabi kita sendiri. Manfaatnya solawat menenangkan jiwa kita, pikiran kita. Mereka yang risau oleh sesuatu biasanya memang akan mengisi helaan nafasnya dengan solawat Di samping menjalankan ibadah-ibadah wajib, solawat tampil sebagai kekuatan yang menyejukkan hati, mengusir anasir-anasir buruk yang biasanya ditimbulkan oleh kegalauan hidup. Umat Islam percaya setelah kegalauan hilang, kebahagiaan datang bersama dengan tumbuhnya optimisme. Tujuan bersalawat itu kita untuk menenangkan hati kita, ada kalanya kita kan apa namanya gak tenang. Tapi dengan bersalawat itu kita bisa ada ketenangan jiwa. Saya senantiasa bersalawat kepada Nabi dan itu membuat saya tenang, bahagia. Kekuatan solawat pada akhirnya diakui sangat besar, terutama untuk menentramkan jiwa-jiwa yang merana. Bagi umat Islam, bersalawat juga mengekspresikan kecintaan yang dalam kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai panutan utama dalam menjalani hidup. Ya kalau untuk pribadi saya sih kalau solat itu menyejukkan hati sendiri gitu kan, ya biar tenang gitu kan, memuji Nabi juga gitu. Ketenangan jiwa, kesejukan hati, serta penghilang sakit hati adalah sebagian kecil manfaat bersalawat. Tak heran jika inilah bacaan penting di kalangan para santri. Jadi selain ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, tim Ganjil Misteri mengajak untuk jangan lupa bersalawat. Inilah Ganjil yang akan menguat berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terima kasih. Terima kasih.